Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John, itu, oke guys, di kesempatan kali ini, saya akan memberi pentil pemencet untuk tombol on off sekaligus tombol volume, ini HP Asus Zenfone 3 Max, ini tombol bagian luar, nah sebenarnya ini adalah sambungan dari video penggantian tombol on off flexible bagian dalam ini, tombol on off sekaligus satu set sama volume yang bagian dalam ini, sebenarnya video ini adalah sambungannya yang dimana kita ganti tombol on off bagian dalamnya ini sekaligus tombol volumenya, namun tombol bagian luarnya pentil pemencetnya itu udah kagak ada guys, ya, baik tombol pemencet, tombol volume maupun tombol on off atau tombol power itu untuk pemencetnya atau pentilnya itu udah kagak ada, sehingga ini kalau dipasang nggak bisa memencet juga, nah oke, kita akan gunakan solusi alternatif, sebenarnya kalau memang ada stoknya ya sudah guys ya, tinggal digantikan aja harganya ya, perkiranku mungkin 5.000, 6.000, ya paling mahal 8.000 lah untuk tombol pemencetnya ini di toko, seperpat-seperpat HP itu, namun di sini stokku kagak ada, lagi yang juga mau pesan estimasinya lama lagi beberapa hari, di sini juga masih bagus-bagus saja dari luar kelihatannya ini ya, walaupun agak lecet karena pemakaian ya nggak apa-apa guys ya, nah ini kita akan gunakan solusi alternatif dengan menambahi pentil pemencetnya dengan bedak bayi dan lem altiko, nah posisinya ini kita mesti tahu dulu, posisi pentil pemencetnya itu di sini sama di sini, nah itu kita ingat juga guys ya untuk posisinya, sehingga nanti kita kasih pentilnya bagian sini, di sini sama di sini, kemudian untuk tombol on-offnya itu ya di tengah ya, untuk pemencet tombol on-off maksudnya, oke di sini step pertama adalah kita bersihkan dan untuk link video penggantian fleksibel tombol on-off sekaligus volume ini, nanti linknya aku taruh di deskripsi dan ini adalah lanjutan videonya, oke di sini coba kita buka dulu atau kita buangin semua sisa atau bekas karet yang lamanya ini, sehingga dia membentuk sebuah parit pada tombol pemencetnya ini, pada pencetannya ini, ya, nah kayak gitu guys, jadi ini mesti dibersihkan sehingga dia membentuk sebuah parit kayak gitu, ini lagi bang, ya, sampai bersih guys ya, jadi jangan disatukan sama bedak bayi sama lem altiko, biasanya nggak menyatu dia, oke, kalau sudah bersih saatnya kita mengaduk bedak bayi dan lem altiko, sediakan plastik untuk alasnya, oke, bedak bayinya ini bedak bayi rita di warung sembako harganya ya mungkin 8 ribuan ya, sudah lupa aku itu, sudah bertahun-tahun belum habis-habis, nah sementara lem altiko ini 6 ribuan ya, kalau di daerahku lem altiko ini di warung-warung banyak guys, toko-toko sembako, ya, saatnya kita aduk untuk bedak bayi sama lem altiko ini, kita penuhkan parit-paritnya ini guys, oke, dan tombol power-nya lagi, yang tadi tombol volume, ya, ini saya skip kira-kira 1 menit, sampai ini mengering, ini pengeringannya cepat guys ya, saya skip dulu, oke guys, dan ini sudah kering, saatnya menambahi pentil, ya, pentil pemencetnya, oke, kita aduk lagi, bedak bayi dengan lem altiko, nah, tinggal kita ingat posisinya di mana, kalau misalkan sekali ini belum tinggi untuk pentilnya ini, ya, didiamkan dulu, tunggu kering dulu itu sekali, oke, oke, kemudian untuk pemencet volumenya, ingat ya posisinya di mana, wah, coba kita ulangi, ya, di sini ya posisinya, nah, oke, nah, itu pentilnya guys, sudah nongol, ini tunggu kering aja, dan ini lebih kuat guys ya, daripada karet, ini kalau mengeras, ini sama kerasnya atau sama kuatnya dengan plastik guys, oke, coba, ini sudah agak kering, bisa kita tambah sedikit bang, ya, selamat menikmati, selamat menikmati. ya ini kita tunggu kering dulu saya akan skip Oke guys disini pentil pemencannya ini udah pada mengering Nah kalau misalkan ketinggian teman-teman bisa melakukan pengamplasan ya amplas agak kasar aja nih misalkan ketinggian diamplas aja atau ada drill atau bor mini bisa juga guys tapi amplas ini udah udah cukup aja guys ya untuk membuat rendah pentil pemencet ini jika lo dia ketinggian kayak gitu ini kayaknya ketinggian sedikit nih kayaknya kalau kerendahannya tinggal ditambahin aja kalau ketinggian tinggal diamplasin aja ke hai oke Bang kita bersihkan pakai cairan thinner nah mantep jiwa dan ini pentil pemencetnya udah pada jadi sebenarnya tetap bisa kita gunakan tanpa harus mengganti dengan yang baru tuh teman-teman bisa lihat pentil pemencetnya ada ya oke coba kita pasang ke backdoor nya okeía OMG selamat menikmati iya dan ini kita bisa lihat guys sudah oke sudah mantep tanpa harus mengganti untuk mencetnya tinggal kita tambahi pentilnya aja menggunakan bedak bayi dan lem altiko selesai sudah project ini oke bedak bayi rita sama lem altiko guys ya ini sudah enak dipencet tombol volume atas atau volume menggedekan volume bawah atau volume mengecilkan dan tombol on off nya tuh mantebang ya dengan bedak bayi dan lem altiko ya kita berhasil membuat pentil pemencet pada pencetan atau tombol luar tombol volume sekaligus tombol on off atau tombol power ya oke mungkin demikian saja guys project ini sudah selesai dan sudah berhasil semoga video kali ini bermanfaat sampai jumpa di kesempatan yang lain kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja kalau ada yang ingin ditanyakan ya silahkan komen-komen aja ini juga sudah berhasil ya dengan bedak bayi dan lem altiko saya akhiri video ini sampai disini saya John Itung see you the next video my brother ku suddenly ndłem yang benda se at you has tub and